Ya gini saatnya kita akan coba lihat lagi bagaimana situasi terkini di sejumlah titik arus mudik pemirsa. Kami ajak Anda kembali menyapa rekan-rekan kami di lapangan ada Agam Rizky di Merak dan juga Cepi Kurnia di Bandung. Kita coba cek dulu bagaimana situasinya di Pelabuhan Merak, Banten Agam malam hari ini bagaimana pantauan Anda. Ya baik pemirsa 4 hari jelang hari raya Idul Fitri, jumlah peningkatan dari para pemudik ini di Pelabuhan Merak sudah mulai terus bertambah. Dan dari data yang kami lihat terdekat jadwal keberangkatan kapal ini pada pukul 12 malam artinya sejumlah pemudik ini akan terus bertambah memadati area kantung parkir di sekitar Pelabuhan Merak. Dan memang dari pihak SDP pun mereka telah memprediksi bahwasannya pada tanggal hari ini hingga besok merupakan puncak dari arus mudik yang dimana bertempatan juga dengan cuti bersama dan juga libur sekolah. Dan tadi sempat kami mendapatkan informasi pemirsa bahwasannya hingga tanggal 8 April nanti pada punggul 2359 tiket sudah terjual habis untuk pengendara roda 4. Namun jangan khawatir jika Anda yang masih belum mendapatkan tiket Anda dapat memesan pada tanggal setelah tanggal 8 April tersebut. Dan bagi Anda pengendara motor Anda juga masih mempunyai lagi kesempatan untuk memesan tiket tersebut karena tiket ini masih tersedia sebesar 30%. Dan memang sejak tanggal 3 April kemarin hingga tanggal 9 April mendatang keberadaan atau kendaraan motor ini telah dipisahkan dari Pelabuhan Merak. Mereka telah dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan yang dimana Pelabuhan Ciwandan tersebut memang dikhususkan bagi kendaraan roda 2 dan juga truk untuk gelolongan 6 dan 7. Pemirsa bahwasannya jika dapat kami kabarkan kepada Anda bahwasannya terjadi peningkatan sebesar 15% pemudik di tahun ini yaitu dengan total jumlah sebanyak 95.000 pemudik. Adapun peningkatan kendaraan roda 2 juga terjadi peningkatannya itu sebesar 30% dan juga pada kendaraan roda 4 ini meningkat sebesar 70%. Dan memang memacuki arus mudik ini kami masih melihat adanya antusias dan antusias para masyarakat ini sangat tinggi untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Tadi pagi kami sempat juga memantau bagaimana situasi lalulitas yang menuju ke Pelabuhan Merak ini memang terjadi sedikit adanya penumpukan. Namun setelah siang hari kami sudah memantau terpantau ramai lancar bagi lu. Dan terkait keamanan yang berada di Pelabuhan Merak ini dari pihak keamanan mereka telah menyediakan sejumlah tim pengamanan. Dan lebih tepatnya sejumlah 6.100 tim gabungan dari pihak TNI, Polri, ada pun tim gabungan dari Dinas Kesehatan dan juga Dinas Perhubungan. Selain itu kami juga masih memantau bagaimana kepadatan yang terjadi dimulai pada malam hari ini dan esok hari. Karena memang pada malam hari ini hingga esok hari diprediksi merupakan puncak arus mudik lebaran 2024. Dan pada kemarin kami juga sempat memantau pemirsa bahwasannya adanya kunjungan kerja dari BMKG. Yang memantau secara langsung bagaimana cuaca serta udara yang berada di sekitar Pelabuhan Merak ini. Karena memang diprediksi hingga tanggal 8 April mendatang di wilayah Banten dan sekitarnya ini memang akan turun hujan begitu dengan insentitas sedang. Namun dari pihak ASDP mereka telah melakukan berbagai macam simulasi dari radar cuaca. Sehingga masyarakat yang akan diberangkatkan dengan kapal melalui Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Merak ini dapat aman perjalanannya hingga selamat sampai tujuan. Untuk sementara demikian pemirsa kembali studio. Terima kasih Agam Rizky mengabarkan dari Pelabuhan Merak.